Intro Pemirsa IJTI Papua Barat bersama PWI Sorong Raya mempolisikan orator aksi demo GMNI Sorong karena dinilai melecekan profesi wartawan saat menggelar aksi demo di kantor Pertamina Marketing Operation Region 7 Full Terminal Langkah hukum terpaksa dilakukan IJTI Papua Barat bersama PWI Sorong Raya karena tidak hanya etikat baik yang bersangkutan untuk mengklarifikasi pernyataannya saat berorasi di kantor Pertamina Marketing Operation Region 7 Full Terminal Sorong hari Senin Ketelusian Resor Sorong Kota diharapkan menindaklanjuti laporan yang telah disampaikan hari Selasa untuk meminta pertanggung jawaban sesuai hukum yang berlaku Kita kemarin sudah mengerikan pertunan-pertunan Tuduhan-tuduhan itu ketuduhan yang sangat sedih, yang sangat memiliki profesi yang memiliki profesi Nah kita dalam rumah besar wartawan kita merasa sangat terluka ya jadi kita berwajiban untuk menegakkan keadilan untuk kita melakukan kepolisian seorang kota untuk aplikasi GTI kita sudah ikuti intinya kita tidak ada permasalahan dengan organisasi maupun tetapi coobnum akan membawa keperan hukum dan kita sampai hari ini sama pengurus-pengurus organisasi aktivis sangat baik dan kami kaget kemarin tiba-tiba ada seperti itu intinya kalau mereka mau memberikan koreksi kepada wartawan silahkan saja tetapi kalau sampai dengan melakukan pembinaan dengan pelecehan terhadap profesi dan mengganggu tugas-tugas jurnalistik ya jalan langkah hukum itu adalah langkah terakhir karena kita sudah minta memberikan waktu satu kali perubahan tidak ditanggapi jadi kita melangkah ke waktu terhadap hukum Menyerahkan semua pihak kepolisian entah mau dikenakan pasal berapa atau pasal berapa yang penting sekarang saya selalu topi menjaga marwah marwah profesi sebagai seorang jurnalis dan saya sendiri pribadi tidak bisa terima dengan cara seperti ini karena mereka ke masyarakat bahwa jurnalis tidak bisa bekerja secara profesi apa yang mereka buat ya mereka sebenarnya bertanggung jawab saya pilih juga itu kita punya di hari juga dan tugas kita jurnalis kalau mereka masih mau komunikasi dengan ketua orang saya yang ketua itu ya siap memberikan edukasi bagi mereka dan saya mohon ini bukan hanya pertama kali ya ini sudah beberapa kali saya mohon juga yang bersangkutan bisa mempertanggungjawabkan secara personal bukan secara kelembangan organisasi saya pikir seperti itu mari kita jaga kota ini aman tertib tenteran dan tidak gaduh saya pikir semua kita di kota ini kan kota kita bersama dan juga kita menjaga keamanan itu aja jangan sampai ada provokasi masyarakat dan sebagainya saya bertemu dengan saya punyadari dong kami berharap dengan adanya laporan polisi ini langkah-langkah hukum kedepannya saya selaku advokasi dari JTI Papua Barat pun mengharapkan hasil yang baik untuk kita semua dalam artian ada pembelajaran hukum yang bisa kita berikan buat teman-teman di luar sana untuk bisa menghormati profesi dari kami yaitu sebagai wartawan maupun jurnalis di kota Sorong ini panggilin di sumbong Jawa Am Channel Terima kasih Terima kasih Terima kasih